Pendekar tanpa bayangan jilid 9. 25. Nasib Nona dan N.Y.O.N.I.A. Cantik. Mendengar ini, tanpa diminta Siok H.W.A. dan Siok Eng yang mendengarkan dari dalam, keluar dan mereka berdua berdiri di belakang dua orang tuan rumah. Siok H.W.A. berdiri di belakang suaminya dan Siok Eng berdiri di belakang ayahnya. Kedua orang wanita itu gemetar ketakutan. Dua orang pemuda bangsawan itu memandang dengan metu bersinar dan mulut tersenyum. Mereka sudah muak dengan para wanita yang biasa memoles muka mereka dengan bedak dan gincu tebal, menghias tubuh mereka dengan pakaian dan perhiasan mewah sehingga kecantikan mereka itu pulasan, seperti boneka. Sekarang mereka melihat dua orang wanita yang memiliki kecantikan yang wajar dan asli. Biarpun sudah bersuami, Siok H.W.A. yang berusia 27 tahun dan belum mempunyai anak itu masih tampak muda dan penuh daya tarik. Dua orang wanita yang kini dipandang dua orang pemuda bangsawan itu mengenakan pakaian sederhana, bahkan rambut mereka terlepas dan tidak rapi, muka mereka tidak berlepotan bedak dan gincu, akan tetapi dalam pandangan Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu, mereka bagaikan dua orang bidadari yang amat menarik hati dan menggerahkan. Maka Magu atau Kim Kong Chu memberi isyarat kepada perwira Lai Kuan dan mengajak perwira itu dan Kui Con atau Kui Kong Chu keluar. Setelah tiba di luar, Kim Kong Chu berkata kepada perwira itu. Aku ingin gadis itu untuk menjadi selirku. Aku pun ingin mendapatkan istri Chao Kung itu, kata pula Kui Kong Chu. Lai Chiang Kun menyeringai dan mengelus kumisnya. Hahaha, itu mudah. Serahkan saja kepadaku dan Kong Chu berdua dapat menanti di gedung masing-masing. Malam ini wanita idaman itu pasti akan saya antarkan kepada Kong Chu berdua. Bagus, terima kasih. Lai Chiang Kun kata kedua orang muda itu dan mereka lalu meninggalkan tempat itu, pulang ke gedung orang tua masing-masing. Mereka tidak mau langsung melakukan paksaan karena mereka tidak mau terlihat penduduk bahwa mereka merampas istri dan gadis orang. Perwira Lai Kuan kini memasuki kembali rumah Chao Kung, sekarang diikuti oleh sepuluh orang prajuritnya. Dia tersenyum ketika pihak tuan rumah sebanyak empat orang itu menyambutnya dengan penuh kekhawatiran. Ha, Kiong Hai, selamat, Siok Kan dan Chao Kung. Kalian berdua untung sekali kata perwira itu sambil tersenyum lebar. Apa maksud Chiang Kun tanya Chao Kung, mengerutkan alisnya karena sukar baginya untuk percaya bahwa dia dan ayah mertuanya akan benar-benar dibebaskan dari cidukan kerja paksa itu sedemikian mudahnya. Ha, maksudku sudah jelas. Kalian sungguh beruntung sekali karena Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu merasa kasihan melihat kalian, maka atas tanggungan mereka kalian berdua dibebaskan dari tugas kerja bakti. Mendengar ini, wajah empat orang yang tadinya pucat dan khawatir itu kini menjadi cerah dan mereka tersenyum dengan girang sekali. Kao Kung dan Siok Kan lalu merangkap kedua tangan depan dada, memberi hormat dengan membungkuk, diikuti dua orang wanita itu. Lai Chiang Kun sungguh bijaksana dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Chiang Kun dan kepada Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu yang telah menolong kami. Kami tidak akan melupakan budi kebaikan ini, kata Chao Kung mewakili keluarganya. Budi kebaikan yang demikian besarnya bukan hanya tidak boleh dilupakan, bahkan sudah sepatutnya kalau kalian memperlihatkan niat baik untuk membalasnya, kata perwira Laikan sambil menyeringai. Bahkan pembalasan budi kalian akan menambah keberuntungan kalian berdua, bukan hanya terbebas dari tugas kerja bakti, melainkan juga menjadi orang-orang terhormat di kota ini. Apa yang Chiang Kun maksudkan tanya Chao Kung dan mereka berempat memandang perwira itu dengan meta memandang heran dan curiga? Berita mengembirakan kalian, dan karena inilah maka tadi aku mengucapkan Kiong Hai, selamat, kepada kalian. Dengarlah, aku diminta oleh Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu untuk menyampaikan kepada kalian bahwa kedua orang pemuda bangsawan tinggi itu ingin mengikat tali kekeluargaan dengan keluarga kalian di sini. Maksudnya pertanyaan ini keluar dari mulut Shokan dan Chao Kung. Kim Kong Chu ingin mengangkat Shokan menjadi ayah mertuanya dan Kui Kong Chu ingin mempererat persahabatannya dengan Chao Kung. Chiang Kun, harap jelaskan, kata Chao Kung. Kim Kong Chu ingin agar Nona ini menjadi selirnya dan Kui Kong Chu ingin berkenalan lebih dekat dengan nyonya muda ini. Maka sekarang juga aku untuk mengantarkan Nona dan nyonya ini kepada mereka. Tentu saja empat orang itu terkejut bukan main. Wajah dua orang wanita itu seketika menjadi pucat dan mereka melangkah mundur ketakutan, sedangkan wajah dua orang pria itu berubah merah saking marahnya. Shokan marah mendengar puterinya akan dipaksa menjadi selir Kim Kong Chu dan Chao Kung lebih marah lagi mendengar istrinya hendak dipermainkan Kui Kong Chu. Keinginan dua orang pemuda bangsawan itu merupakan penghinaan bagi keluarga mereka. Aku tidak mau siok yang berseru. Aku juga tidak sudi kata siok HWA. Shokan yang lebih sabar kini maju menghadapi perwira Laikan dan berkata dengan lembut. Chiang Kun telah mendengar sendiri betapa dua orang anak saya itu menolak. Maka, kami harap Chiang Kun tidak memaksa kami. Perwira ini mengerutkan alisnya dan perutnya yang gendut kembang kempis. Dia marah sekali mendengar penolakan mereka. Perintah Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu tidak boleh dibantah. Apakah kalian ingin ditangkap sebagai pemberontak bentaknya dengan wajah bengis mengancam? Chiang Kun, aturan mana ada istri orang hendak dipermainkan? Kalau Chiang Kun sudah mendengar bahwa mereka menolak lalu hendak menggunakan paksaan, terpaksa kami akan melindungi istri dan adik ipar saya kata Chao Kung dengan nekat. Kemarahan, membuat dia melupakan rasa takutnya. Apa? Kalian hendak melawan petugas kerajaan bentak perwira Laik? Lalu dia menoleh kepada sepuluh orang prajurit yang mengawalnya. Tangkap dua orang wanita itu. Sepuluh orang prajurit itu seperti berebut ketika diperintahkan menangkap dua orang wanita cantik itu. Bagi mereka, ini merupakan kesempatan yang menyenangkan sekali. Setidaknya, mereka mendapat kesempatan untuk memegang dan menyentuh tubuh yang menggeirahkan itu. Melihat ini, Siok Kan dan Chao Kung bertindak. Siok Kan berusaha melindungi Siok Eng, sedangkan Chao Kung melindungi istrinya. Akan tetapi Siok Kan yang lemah itu segera roboh ketika seorang prajurit menendangnya. Akan tetapi Chao Kung yang menguasai ilmu silat, cukup tangguh dan dia segera meloncat untuk melindungi istrinya. Ketika dua orang prajurit menyambutnya dengan pukulan, dia melawan dan setelah berkelahi ramai dia berhasil merobohkan dua orang prajurit itu. Akan tetapi dua orang prajurit lain dengan marah sudah memukulnya dari belakang sehingga Chao Kung terpelanting roboh dan tidak berdanya seperti ayah mertuanya karena pukulan itu membuat kepalanya pening dan dadanya sesat. Dua orang wanita itu, Siok Hawe dan Siok Eng, melakukan perlawanan dengan nekat. Mereka mencakar, menggigit dan meronta. Akan tetapi mereka ditelikung, masing-masing oleh dua orang prajurit dan tidak mampu berkutik lagi. Mereka menangis dan diseret keluar oleh para prajurit yang dipimpin perwira Laikuan yang tersenyum-senyum karena dia sudah membayangkan upah besar dari Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu. Tiba-tiba ketika mereka berada di jalan raya depan rumah Chao Kung, seorang gadis cantik dan lembut, berpakaian serba putih, dari sutra dan potongannya sederhana, tiba-tiba muncul depan perwira Laikuan. Perlahan dulu kata gadis itu, suaranya lembut, akan tetapi sinar matanya tajam penuh selidik ketika ia melayangkan pandang matanya ke arah Siok Hawe dan Siok Eng yang masing-masing dipegang kedua lengan mereka oleh dua orang prajurit. Perwira Laikuan yang gendut itu adalah seorang yang berwatak matuk keranjang. Biarpun dia sudah mempunyai empat orang istri, akan tetapi dia tidak pernah melewatkan seorang wanita cantik begitu saja. Selain Matuk Keranjang, dia pun seorang penjelat atasan penindas bawahan dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin dengan care apapun juga. Kini melihat gadis yang cantik jelita, tidak kalah cantiknya dibandingkan dua orang wanita tawanannya, tentu saja dia mengilar. Gadis begitu jelitannya tak mungkin dia diamkan begitu saja. Akan menyenangkan kalau menjadi miliknya dan akan menghasilkan uang banyak kalau dia serahkan kepada para bangsawan tinggi atau hartawan besar yang kesukaannya membeli gadis-gadis cantik dengan harga tinggi. Airh, engkau mengejutkan hatiku, Nona Manis. Kukirata di engkau seorang dewi dari langit datang ke bumi. Siapakah namamu, Manis, dan mengapa engkau menahan perjalananku? Namaku tidak penting, Chiang Kun. Aku hanya ingin sekali mengetahui, mengapa dua orang enci itu kau tawan dan kau bawa dengan paksa seperti itu suara gadis itu masih lembut. Agaknya ucapan perwira yang mulai merayu itu yang anggap sepi dan tidak menyinggung perasaannya. Engkau ingin tahu, Manis? Mereka itu adalah selir-selir Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu yang melarikan diri. Maka aku bersama dua losin prajuritku melakukan pengejaran dan menangkap mereka untuk kuserahkan kepada Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu. Bohong siok engk berteriak. Aku tidak sudi dijadikan selir Kim Kong Chu lalu ditangkap dan hendak dipaksa. Aku dirampas dari suamiku. Ayah kami dan suamiku mereka pukul teriak pula siok HWA. Hem, jadi engkau hendak memaksa seorang gadis dan memaksa pula istri orang, Chiang Kun? Setauku, para pejabat tertinggi sekalipun di kota Raja tidak ada yang bertindak sewenang-wenang merampas anak dan istri orang. Apakah engkau tidak merasa bersalah, Chiang Kun? Kata gadis pakaian putih itu, suaranya tetap lembut namun mengandung teguran. Pada saat itu, caokung keluar dari rumah diikuti siokan. Kembalikan istriku teriak caokung. Kembalikan anakku siokan juga berseru. Melihat dua orang laki-laki yang mukanya bengkak-bengkak itu gadis pakaian putih tadi mengerutkan alisnya. Perwira Lai Koan Marah bukan main melihat munculnya caokung dan siokan. Dia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Kalian berdua agaknya sudah bosan hidup bentaknya sambil menudingkan telunjuknya kepada dua orang itu. Empat orang para jurid menghampiri caokung dan siokan. Agaknya ancaman perwira Lai tadi mereka anggap sebagai perintah untuk membunuh dua orang itu maka empat orang para jurid itu sudah mencabut golok mereka. Akan tetapi sebelum mereka sempat menyerang caokung dan siokan yang sudah menjadi korban pukulan dan tendangan tadi, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu empat orang para jurid itu berteriak, golok mereka terlepas dari tangan dan tubuh mereka terpelanting roboh. Kini bayangan putih yang ternyata adalah gadis pakaian putih tadi sudah berkelebat lagi ke arah siok hawe dan siok eng. Empat orang para jurid yang memegang kedua lengan siok hawe dan siok eng menyambut dengan bacokan golok, akan tetapi kembali mereka berteriak, golok mereka terlepas dari tangan dan tubuh mereka berpelantingan. Gadis itu lalu menarik tangan siok hawe dan siok eng, di bawah mendekati caokung yang segera merangkul siok hawe dan siok kan yang merangkul siok eng. Kalian masuk rumah dulu, aku yang akan mengusir mereka kata gadis yang ucapan dan sikapnya lemah lembut namun yang sepak terjangnya hebat dan lihai itu. Dapat dibayangkan kemarahan perwira Laikan ketika melihat betapa gadis cantik jelita berpakaian putih itu telah merobohkan delapan orang para juridnya dan melindungi empat orang itu. Tangkap gadis baju putih itu lebih dulu, lalu tangkap dua wanita yang lain, dan bunuh dua orang pemberontak itu. Dia memberi perintah dan dia sendiri lalu berlari menghampiri gadis baju putih itu dengan sehelai rantai baja yang tadi dipakai sebagai sabuk pinggangnya yang gendut. Rantai ini panjangnya sekitar dua depa, kedua ujungnya tajam dan runcing dan dimainkan dengan kedua tangannya. Melihat gadis ini sama sekali tidak memegang senjata, Laikan mengikatkan kembali rantainya dan memberi aba-aba. Mari kita tangkap gadis ini hidup-hidup setelah dekat, perwira Laikan dan anak buahnya lalu berlumba untuk menubruk dan meringkus gadis itu. Siapa yang tidak ingin lebih dulu mendapat kesempatan meringkus dan merangkul tubuh gadis yang denok dan lemah gemulai itu? Bersama Laikan, tidak kurang dari lima orang para jurid menubruk dari semua jurusan sehingga tidak mungkin lagi tampaknya bagi gadis itu untuk mengelak. Di depan, belakang, kanan dan kiri sudah siap menunggu tangan-tangan yang kuat untuk meringkusnya. Akan tetapi, selagi mereka yang berlumba menangkap gadis itu merasa yakin akan dapat meringkusnya, tiba-tiba gadis itu lenyap dari tengah kepungan mereka. Yang tampak hanyalah bayangan putih meluncur ke atas seperti seekor burung darah yang hendak ditangkap orang. Gadis itu telah menghindarkan diri dengan melompat ke atas dan tubuhnya yang ramping itu melayang turun, lalu berkelebatan dan terdengar teriakan susul-menyusul ketika ia membagi-bagi tamparan dan tendangan. Tubuh dua losin para jurid anak buah perwira lai itu berpelantingan dan melihat ini, perwira lai koan menjadi gentar dan tanpa malu lagi dia melarikan diri. Akan tetapi bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu gadis baju putih itu telah berdiri di depannya. Rasa takut yang hebat membuat panglima lai koan menjadi nekat. Kini dia tahu benar bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang hanya kelihatannya saja lemah lembut, akan tetapi yang sesungguhnya merupakan seorang pendekar wanita yang amat lihai. Lai koan sudah memegang rantai baja yang menjadi senjatanya. Kini sama sekali tidak ada niat di hatinya untuk menangkap gadis itu hidup-hidup. Pikirannya hanya ingin melarikan diri atau membunuh gadis itu. Mampus kau teriaknya lantang dan dia sudah menerjang dengan senjata itu. Rantai itu diputar sedemikian rupa oleh kedua tangannya sehingga kedua ujung rantai yang runcing tajam itu menyambar dari kanan kiri ke arah tubuh gadis baju putih. Akan tetapi bagaikan seekor burung darah yang gesit, tubuh gadis itu berkelebat ke belakang dan serangan itu gagal. Lai koan mendesak terus menyerang dengan kedua ujung rantainya secara bertubi-tubi. Gadis itu memiliki ginkeng yang amat tinggi tingkatnya. Tubuhnya berkelebatan dan hanya tampak bayangan putih saja dan semua serangan dapat ia hindarkan dengan mudah. Baginya, gerakan rantai lawan itu terlalu lamban sehingga tidak sukar baginya untuk menghindarkan diri. Setelah belasan jurus dengan pengerahan tenaga sepenuhnya tidak membawa hasil, perwira Lai menjadi semakin gentar akan tetapi juga semakin takut. Tiba-tiba dia maju mendekat dan kedua ujung rantainya menyambar dari atas ke arah kepala gadis itu. Tadi semua serangannya itu dihilangkan oleh lawan dengan loncatan ke atas, maka sekarang dia sengaja menyerang dari atas ke arah kepala gadis itu. Disambar ujung rantai itu, tak diragukan lagi kepala akan pecah, apalagi kalau dihantam kedua ujungnya. Gadis itu mundur selangkah dan tubuh atasnya condong ke belakang. Ketika senjata rantai menyambar dari atas ke bawah di depan tubuhnya, secepat kilat kedua tangan gadis itu bergerak menangkap rantai dekat kedua ujungnya, lalu dengan sentakan halusia melepaskan kedua ujung rantai sambil mendorong ke arah tubuh perwira Lai. Krek! Krek! Perwira Laikan menjerit dan tubuhnya terjengkang roboh, tak kuat bangkit kembali karena kedua tulang pundaknya patah dihantam kedua ujung senjatanya sendiri. Sejenak gadis baju putih itu memandang kesekelilingnya. Melihat perwira dengan dua losin prajuritnya itu telah roboh semua walaupun tidak ada yang tewas, dengan tenang ia lalu memasuki rumah cawokung. Banyak orang melihat perkelahian itu dan semua merasa kagum, juga terkejut dan khawatir akan keselamatan cawokung sekeluarga dan gadis penolong mereka itu. Peristiwa itu sungguh gawat. Gadis itu telah merobohkan perwira Laikan yang terkenal galak bersama dua losin prajurit. Pasti pemerintah setempat tidak akan tinggal diam dan cawokung sekeluarga berikut gadis itu tentu akan ditangkap dan dihukum berat. Mereka tidak ingin terlibat atau menjadi saksi, maka satu demi satu mereka meninggalkan tempat itu sehingga jalan umum itu sebentar saja menjadi lengang. Ketika gadis itu memasuki rumah, cawokung, siokkan, siokhawea, dan siokeng menyambutnya dengan berlutut dan memberi hormat. Gadis itu tampak kaget dan tersipu. Ia cepat maju dan mengangkat bangun siokhawea dan siokeng. 26. Kepala daerah yang dihormati. Eh eh, harap kalian jangan bersikap begini. Bangkit dan duduklah. Mari kita bicara karena peristiwa tadi tentu membuat keselamatan kalian terancam, katanya dengan suara lembut. Buntalan pakaian yang tadi digendong di punggungnya, ia lepaskan dan taruh di atas meja. Dibukanya buntalan itu. Ternyata isinya selain pakaian, juga banyak botol-botol kecil dan bungkusan-bungkusan obat. Ia mengambil sebuah bungkusan, membukanya dan memberikannya kepada siokhawea. Taburkan sedikit bubuk obat ini ke bagian muka mereka yang bengkak dan berikan mereka masing-masing sebutirpel ini untuk ditelan. Siokhawea mematuhi petunjuk itu dan setelah bengkak-bengkak pada muka siokhan dan caokung ditaburi obat bubuk merah dan mereka menelan sebutirpel, rasa nyeri-nyeri pada tubuh mereka pun berkurang banyak. Li Hiap, kami sekeluarga berterima kasih sekali kepada Li Hiap, kalau tidak ada Li Hiap yang datang menolong, celakalah kami sekeluarga, kata caokung sambil menjura. Tidak perlu berterima kasih. Yang penting sekarang, harap kalian ceritakan mengapa kalian dimusuhi perwira dan pasukannya itu, gadis itu berkata lembut setelah dipersilakan duduk di atas kursi. Nama saya caokung, ini adalah ayah mertua saya bernama siokhan. Yang ini adalah istri saya siokhawea dan adiknya bernama siokeng. Yang terjadi membuat kami sekeluarga penasaran sekali, Li Hiap, pendekar wanita kata caokung dan dia lalu menceritakan tentang semua peristiwa yang menimpa sekeluarganya. Hem, jadi yang menjadi gara-gara adalah laikan tadi yang didalangi oleh Kim Kong Choo dan Kui Kong Choo. Siapa itu Kim Kong Choo dan Kui Kong Choo? Mereka adalah pemuda-pemuda putra pejabat tinggi yang berkuasa di Chin yang ini, Li Hiap. Kim Kong Choo bernama Kim Magu, putra Kim Bayan yang menjadi panglima besar di daerah Santung. Ada pun Kui Kong Choo bernama Kui Chon, putra kepala pengadilan Kui Ho di kota ini. Hem, sekarang katakan, apakah di Chin yang ini tidak ada pejabat yang jujur dan bijaksana? Bagaimana dengan kepala daerah di sini? Kau Kong segera menjawab. Kepala daerah di Chin yang ini bernama Hyobun San Yotai Jan adalah seorang yang bijaksana dan adil, Li Hiap. Apakah para pejabat itu bangsa Mongol atau peribumihan? Panglima Kim Bayan adalah seorang Mongol, pembesar Kui Ho seorang pribumi, dan pembesar Yua adalah seorang peranakan Mongol Han. Bagus, sekarang berkemaslah kalian. Kumpulkan dan bawa pakaian dan barang berharga. Kalian akan kubawa menghadap kepala daerah Hyobun San, malam ini juga. Kalau dia seorang pejabat tinggi yang bijaksana, tentu dia akan mau melindungi dan menolong kalian. Biar aku yang bicara dengannya nanti. Karena gadis baju putih itu merupakan satu-satunya harapan mereka untuk dapat terhindar dari bencana, maka Cha Okung sekeluarga menaati petunjuknya. Mereka berkemas, membawa pakaian dan barang berharga seperti perhiasan dan sebagainya, ditaruh dalam sebuah gerobak dorong dan mereka siap berangkat. Li Hiap adalah penolong dan penyelamat kami. Mohon tanya, siapakah nama Li Hiap yang mulia tanya Cha Okung dan pertanyaan ini dirukung ayah mertuanya, istrinya dan adik iparnya. Gadis itu tersenyum ramah. Namaku Liu Cheng, aku datang dari Nan King. Hanya itulah yang dapat ku ceritakan. Mari kita berangkat. Setelah menitipkan rumahnya kepada tetangga terdekat, Cha Okung sekeluarga lalu pergi menyurung gerobaknya bersama gadis penolong mereka yang bernama Liu Cheng itu menuju gedung Yotai Jin yang menjadi kepala daerah di Cinyang. Yobun San adalah seorang peranakan. Ayahnya seorang Mongol asli yang dulu menjadi seorang perwira tinggi ketika pasukan Mongol masih melebarkan sayapnya kemana-mana. Ayahnya tewas dalam perang dengan mendapat kehormatan. Ibunya juga sudah meninggal. Ibunya seorang pribumihan. Karena jasa-jasa mendiang ayahnya, juga karena Yobun San telah lulus ujian kesusastraan, maka dia diangkat menjadi pejabat tinggi dan kini memegang jabatan kepala daerah di Cinyang. Kini usianya sudah sekitar 50 tahun, sikapnya lembut dan sopan. Tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya bersih tanpa kumis dan jenggot. Dia seorang pejabat yang adil, jujur dan bijaksana sehingga penduduk Cinyang menghormatinya. Para pejabat lain tidak suka kepada kepala daerah yang jujur dan tidak mau korupsi ini, akan tetapi mereka tidak berani mengganggu karena Yobun San memiliki hubungan baik dengan para pejabat di kota Raja. Bahkan Kim Bayan, panglima tinggi yang menguasai semua pasukan di daerah Santung, segan kepada Yotaijin ini. Ketika Yotaijin mendapat laporan dari para penjaga bahwa ada lima orang datang mohon keadilan, dia merasa heran akan tetapi pembesar yang selalu memperhatikan rakyatnya ini, keluar juga menyambut di ruangan tamu biarpun kunjungan itu dilakukan di waktu malam. Ketika berhadapan dengan Yotaijin, Chao Kung dan istrinya, Siok Kan dan Siok Eng, segera menjatuhkan diri berlutut di depan Yotaijin. Gadis berpakaian putih bernama Liu Cheng itu, tidak berlutut, hanya berdiri dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada. Yotaijin, maafkan saya. Sesungguhnya sayalah yang mengajak keluarga ini datang menghadap paduka di malam hari ini. Yotaijin mengangguk-angguk dan ketika dia melihat Chao Kung dia berkata, Ah, bukankah engkau Chao Kung, pedagang rempah-rempah itu? Benar sekali, Taejin. Ini adalah ayah mertua saya Siok Kan, ini istri saya Siok Hwa dan adik ipar saya Siok Eng, jawab Chao Kung dengan perasaan tegang dan juga khawatir. Dia meragu apakah datang menghadap Yotaijin ini akan berhasil menyelamatkan dia sekeluarga. Apakah yang terjadi? Mengapa malam-malam begini kalian datang berkunjung tanya pembesar itu? Sayalah yang membawa keluarga ini ke sini, Taejin, kata Liu Cheng. Ia lalu menceritakan apa yang terjadi dengan keluarga Chao Kung, betapa perwira Lai Koan hendak menarik Siok Kan dan Chao Kung menjadi kerja paksa lalu untuk membebaskan mereka dari kerja paksa itu. Lai Koan memaksa Siok Hwa dan Siok Eng untuk mau menjadi permainan Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu. Demikianlah, Yotaijin. Kebetulan saya lewat dan melihat itu saya lalu turun tangan membebaskan keluarga ini dan memberi hajaran kepada perwira Lai dan pasukannya. Karena saya maklum bahwa keluarga ini pasti akan terancam keselamatannya, maka saya sengaja membawa mereka ke sini untuk minta pertimbangan Taejin yang terkenal adil dan bijaksana. Saya mengharap kebijaksanaan Taejin untuk melindungi keluarga yang menjadi warga kota yang terancam ini. Yotaijin menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Ah ah, sudah sering kami mendengar akan kejanggalan dalam mengumpulkan tenaga kerja bakti, akan tetapi karena tidak ada yang berani melapor, kami tidak mempunyai saksi dan bukti untuk menuntut yang bersalah. Sekarang keluarga Chowokung dapat menjadi saksi, kami akan melaporkan kepincangan ini kepada pemerintah pusat. Perintah dari Kaisar untuk mengumpulkan tenaga kerja bakti bukan dengan care seperti itu. Bukan memaksa, dan diberi imbalan upah yang sepadan. Biarlah, kami terima keluarga ini mengungsi dulu di sini sampai keadaan aman dan urusan ini kami selesaikan dengan mereka yang tersangkut. Akan tetapi, Nona, pembesar itu menghentikan kata-katanya karena dia teringat bahwa dia belum mengetahui nama gadis lemah lembut yang ternyata seorang pendekar wanita ini. Liu Cheng atau yang biasa oleh orang tuanya disebut Cheng Cheng, tanggap akan kesangsian kepala Da'a Rahyo, segera menyembung. Nama saya Liu Cheng, Tai Jin. Nona Liu, keluarga Chowokung boleh mengungsi dan tinggal di sini, akan tetapi maaf, kami tidak berani menerimamu setelah engkau menentang Lai Chiang Kun yang menjadi utusan Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu. Kami kira sebaiknya kalau engkau segera meninggalkan Chin yang secepatnya. Cheng Cheng segera memberi hormat dan berkata dengan senyum berkembang di bibirnya. Terima kasih, Tai Jin. Saya percaya bahwa Tai Jin yang bijaksana tentu akan menolong dan melindungi keluarga ini. Nah, sekarang saya pergi. Li Hiap, terima kasih empat orang pengungsi itu sambil masih berlutut mengucapkan terima kasih berulang-ulang, akan tetapi tubuh gadis itu sudah berkelebat sehingga tampak bayangan putih seperti terbang, dengan cepat menghilang dari gedung itu. Yo Tai Jin lalu memerintahkan orang-orangnya untuk membawa empat orang itu ke bagian belakang gedung di mana terdapat banyak kamar untuk para pembantu dan pelayan. Mereka mendapatkan dua buah kamar dan untuk sementara mereka diperkenankan tinggal di gedung pembesar Yo. Biarpun mereka dianggap sebagai tamu, namun empat orang yang tahu diri ini tidak mau menganggur. Mereka berempat membantu pekerjaan para pembantu dan pelayan sehingga diam-diam Yo Tai Jin merasa senang. Bayangan itu berkelebat dengan gesit sekali ketika melompat ke atas wuungan gedung tempat tinggal pembesar Kui Hok, kepala pengadilan kota Chin Yang. Melihat pakaiannya yang serba putih sehingga bayangannya yang berkelebatan juga merupakan bayangan putih, Kita mudah menduga bahwa bayangan itu tentulah Liu Cheng atau Cheng Cheng. Cheng Cheng adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang bertubuh sedang dan padat denok. Rambutnya panjang dengan anak rambut menghias dahi dan pelipis, melingkar dengan indahnya. Wajahnya bulat telur, matanya tajam bersinar dan bibirnya yang banyak senyum menjadi tambah manis karena kalau ia tersenyum, di ujung kanan bibirnya timbul lesung yang menarik. Ia adalah putri tunggal Liu Bokeng, bekas panglima kerajaan Song yang lihai. Dia ikut mempertahankan kerajaan Song ketika pasukan Mongol datang menyerbu. Akan tetapi kekuatan pasukan Mongol tak terbendung sehingga sisa pasukan Song melarikan diri ke selatan dan menetap di Nanking. Ketika Nanking juga direbut, Liu Bokeng menjadi patah hati dan dia mengundurkan diri. Dia tetap tinggal di Nanking dan berdagang rempah-rempah bahan obat. Di Nanking dia tinggal bersama istri dan putrinya, yaitu Liu Cheng. Sejak kecil, biarpun ia seorang anak perempuan, Cheng Cheng digemleng ayahnya sendiri yang merupakan seorang ahli silat kelas tinggi dari Xiao Lim Pai. Karena melihat putrinya berbakat, setelah mengajarkan ilmu silat, Liu Bokeng mengirim putrinya itu kepada Imbiang Yoksian, Dewa Obat Imbiang, yaitu Sutainya, adik seperguruannya, sendiri yang bertapa dehoasan dan memiliki keahlian pengobatan yang membuat dia dijuluki Dewa Obat. Selama dua tahun Cheng Cheng belajar ilmu pengobatan dari susioknya, paman gurunya, sehingga kini darah itu menjadi lihat ilmu silatnya dan ampuh ilmu pengobatannya. Ketika Cheng Cheng minta kepada ayahnya untuk merantau dan melihat-lihat keadaan di utara sambil meluaskan pengetahuan, bekas panglima itu memperbolahkannya. Liu Bokeng adalah seorang panglima, akan tetapi juga seorang ahli silat dan hal ini membuat wataknya tidak kukuh dan membolahkan putrinya merantau. Dia tidak khawatir karena tahu bahwa Cheng Cheng sudah pandai menjaga dan memelah diri. Putrinya itu pandai silat, ahli sastra dan pengobatan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang merasa prihatin atas kepergian Cheng Cheng adalah ibunya. Wanita berusia 40 tahun yang masih cantik dan berwatak lembut itu sudah, ingin sekali mempunyai mantu dan cucu. Baginya, putrinya yang sudah berusia 19 tahun itu sudah lebih dari cukup untuk menikah. Akan tetapi, Cheng Cheng selalu menolak keras kalau ada yang melamarnya. Biarpun hatinya tidak setuju dengan niat Cheng Cheng merantau, ia tidak dapat melarang, apalagi karena suaminya menyetujui dan memberi restu kepada anak mereka. Bayangan putih di atas wuungan gedung pembesar Kui Hock itu mendekam di atas sebuah ruangan tengah dan mengintai ke bawah. Begitu meninggalkan Cao Kung sekeluarga di rumah kepala daerah Yo, Cheng Cheng segera mencari rumah pembesar yang menjadi kepala pengadilan, ayah dari Kui Kong Chu. Ketika ia melihat dua orang penjaga yang membawa golok di pinggangnya meronda di taman sebelah kiri gedung, Cheng Cheng cepat melompat turun dari atas genteng. Gerakannya amat ringan sehingga ketika kedua kakinya menginjak tanah, tidak terdengar suara seolah yang melayang turun itu seekor burung atau kucing. Dua orang penjaga itu tidak sempat berteriak. Tahu-tahu tubuh mereka menjadi lemas ketika jari tangan yang halus menotok punggung mereka. Mereka sadar namun tidak mampu menggerakkan kaki tangan dan dua kali totokan lagi ke arah leher mereka membuat mereka tidak mampu bersuara. Cheng Cheng menyeret seorang dari mereka ke bawah lampu yang terdapat di pinggir taman. Ia dapat melihat dengan jelas wajah penjaga yang setengah tua itu. Aku akan membebaskan totokan agar engkau dapat bicara. Akan tetapi awas, kalau engkau berteriak atau memberi keterangan bohong, aku tidak akan merasa ragu untuk membunuhmu setelah berkata demikian. Ia menekan leher dan dada. Orang itu dapat mengeluarkan suara. Nona, ampuni saya. Baik, akan tetapi jawab dulu pertanyaanku. Di mana kamar Kui Kong Chu? Orang itu gemetar ketakutan. Kui Kong Chu, dia, dia tidak berada di sini. Jangan bohong bentak Cheng Cheng, bukankah dia putra pembesar Kui Ho dan ini tempat tinggalnya? Benar, Nona. Akan tetapi Kui Kong Chu tidak berada di rumah. Dia jarang sekali tidur di rumah. Engkau tahu di mana dia? Penjaga itu mengenal majikan mudanya sebagai seorang yang matuk keranjang dan memiliki banyak wanita simpanan. Mungkin si cantik berpakaian putih ini seorang di antara kekasihnya yang cemburu dan kini mencarinya. Hayo jawab. Ah, dia, biasanya pergi berdua dengan Kim Kong Chu dan bermalam di rumah pelesir bunga merah yang berada di ujung barat kota. Engkau tidak bohong? Tidak berani bohong, Nona. Cheng Cheng menotoknya lagi sehingga orang itu terkulai lemas. Kemudian tubuhnya berkelebat lenyap dari taman itu. Tidak sukar bagi Cheng Cheng untuk menemukan rumah pelesir yang dimaksudkan penjaga tadi. Rumah itu merupakan sebuah gedung mungil dan di depannya digantungi papan dengan lukisan bunga-bunga merah. Dengan berani Cheng Cheng menghampiri pintu depan rumah itu. Dua orang laki-laki tinggi besar berwajah galak menghadangnya. Siapakah engkau dan apa keperluanmu datang ke sini? Tanya seorang yang mukanya penuh berwok. Dia dan temannya memandang wajah Cheng Cheng dengan heran dan kagum. Biarpun di tempat itu terdapat banyak wanita cantik, namun kecantikan para wanita itu seperti kecantikan gambar yang berada di papan tadi, tak dapat dibandingkan dengan kecantikan gadis berpakaian putih ini yang dapat diumpamakan setangkai bunga putih yang sedang mekar semerbak harum. Para wanita yang berada di dalam itu memiliki kecantikan pulasan, sedangkan gadis ini cantik jelita yang asli dan segar. Aku ingin bertemu dengan Kui Kong Chu atau Kim Kong Chu untuk menyampaikan urusan penting sekali kata Cheng Cheng. Mendengar ini, dua orang itu hilang galaknya. Kalau gadis ini mempunyai hubungan dengan dua orang Kong Chu itu, tentu saja mereka tidak berani banyak lagak atau kurang ajar. Ah, kedua Kong Chu itu sedang makan minum di ruangan dalam, Nona. Biar saya beritahu mereka agar mereka keluar menemui Nona. Tidak perlu, jangan ganggu mereka yang sedang makan minum. Kau antarkan saja aku menghadap mereka di dalam. Ucapan Cheng Cheng dan sikapnya yang lembut membuat dua orang penjaga itu tidak menaruh curiga. Wanita cantik jelita dan lemah lembut ini tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang membahayakan kedua orang putra pejabat itu. Silakan, Nona, kata orang yang mukanya penuh berwok dan Cheng Cheng lalu mengikutinya masuk ke dalam rumah. Rumah itu mempunyai tiga ruangan besar dan beberapa buah kamar, juga di loteng terdapat beberapa buah kamar yang diperaboti lengkap dan cukup mewah. Cheng Cheng dibawa masuk ke sebuah ruangan besar yang berada di bagian dalam. Penjaga itu menyuruh Cheng Cheng menunggu di luar pintu dan dia memasuki ruangan di mana dua orang pemuda sedang berpesta pora, dilayani masing-masing oleh dua orang gadis cantik. Mereka tampak gembira, tertawa-tawa. Kim Magu dan Kui Chon yang sedang makan minum dilayani empat orang gadis penghibur itu tampak tidak senang ketika melihat penjaga itu masuk. Akan tetapi ketika penjaga itu melaporkan bahwa ada seorang gadis cantik mencari mereka dan kini berada di luar pintu ruangan, mereka segera memandang ke arah pintu. Keluarlah jangan ganggu kami dan suruh gadis itu masuk kata Kim Magu dengan suara membentak. Penjaga itu cepat memberi hormat lalu melangkah keluar dari ruangan. Engkau disuruh masuk, Nona, katanya dan setelah Cheng Cheng memasuki ruangan, penjaga itu cepat pergi karena dia takut dimarahi dua orang pemuda yang galak itu. Cheng Cheng melangkah memasuki ruangan itu. Dua orang pemuda itu tercengang melihat gadis berpakaian putih cantik jelita yang memasuki ruangan dengan langkah gemulai itu. Mereka berdua cepat mendorong empat orang gadis yang melayani mereka, bahkan Kui Chon yang tadinya memangku seorang gadis, mendorong gadis itu sehingga hampir jatuh. Cheng Cheng memandang mereka dengan wajah tenang, bahkan bibirnya mengembangkan senyum. Lalu ia menghampiri meja mereka dan berdiri di depan dua orang pemuda yang kini juga sudah berdiri memandangnya. Cheng Cheng melihat bahwa dua orang pemuda itu masih muda dan keduanya berpakaian mewah. Yang seorang bertubuh tinggi besar dan tampak kokoh kuat, mukanya agak hitam. Ada pun yang kedua, usianya sebaya, sekitar 21 atau 22 tahun, tubuhnya sedang, wajahnya tampan, akan tetapi pandang matanya penuh nafsu dan tampak licik. Ayah, nona, kami merasa beruntung sekali menerima kunjungan seorang bidadari. Silakan duduk dan makan minum bersama kami kata Kim Magu, tidak menyembunyikan perasaan kagumnya. Nona yang jelita siapakah namanya, datang dari mana dan ada keperluan apakah nona mencari kami berdua kui con tidak mau kalah, bertanya dengan memasang gaya agar tampak tampan, matanya dikejapkan, bibirnya tersenyum lebar. Seolah tidak mendengar ucapan dua orang pemuda itu, Cheng Cheng melangkah dekat dan bertanya dengan suara lembut, namun pandang matanya mencorong ditujukan kepada mereka penuh selidik. 27. Hajaran bagi KONGCU bergajul Apakah kalian ini yang bernama Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu? Seperti berebut, dua orang pemuda itu segera memperkenalkan diri masing-masing. Aku Kim Magu, putra panglima besar yang mengepalai seluruh pasukan di Provinsi Santung. Aku Kui Con. Ayahku adalah kepala kantor pengadilan di Cinyang. Hm, kalian yang mengutus Perwira Lai Kuan merampas istri Cao Kung dan adiknya. Dua orang pemuda itu terkejut. Mereka tadi sudah mendengar betapa Perwira Lai gagal membawa dua orang wanita keluarga Cao Kung itu karena diserang oleh seorang pemberontak wanita. Akan tetapi mereka tidak percaya kalau gadis yang lemah lembut ini yang telah menghajar pasukan yang dipimpin Perwira Lai. Mereka berdua makan minum di rumah pelesir bunga merah untuk menghibur diri karena kegagalan itu. Kim Kong Chu yang memiliki ilmu silat cukup lumayan, sama sekali tidak takut terhadap seorang gadis muda yang cantik jelita dan lemah lembut ini. Hahaha aku gagal mendapatkan Nona Siok Eng juga tidak mengapa asalkan mendapatkan gantinya seperti engkau. Nona manis kata Kim Kong Chu dan dia sudah bangkit berdiri bersama Kui Kong Chu. Setelah yakin bahwa dua orang pemuda ini yang dicarinya, Ceng Ceng berkata, Bagus, memang kalian berdua yang kucari kakinya mencuat menendang meja hidangan itu. Kui Con dan empat orang gadis penghibur menjerit karena mereka berlima tertimpa hidangan yang tadinya memenuhi meja, bahkan Kui Kong Chu tertimpa meja sehingga mukanya membiru dan lengannya yang mencoba menangkis meja patah tulangnya. Empat orang gadis penghibur itu menjerit dan berlarian lalu berkumpul di sudut ruangan itu saling rangkul sambil menangis. Ketika meja tertendang, hanya Kim Magu atau Kim Kong Chu yang dapat menghindarkan diri. Dia cepat melompat ke samping, kemudian dengan marah dia mencabut goloknya dan menyerang Ceng Ceng dengan ganas. Akan tetapi, kalau perwira Laikan dan dualosin prajuritnya saja tidak mampu menandingi Ceng Ceng, apalagi Kim Magu yang tingkat kepandainya belum begitu tinggi ditambah lagi dia malas berlatih dan hanya memperbanyak pelesir, maka tentu saja berhadapan dengan Ceng Ceng, dia bukan merupakan lawan yang seimbang. Ketika goloknya membacok, dengan sedikit menggeser kakinya saja Ceng Ceng sudah dapat menghindarkan diri dan ketika golok itu menyambar lewat, jari tangan Ceng Ceng menotok dan tubuh Kim Magu roboh terkulai dan tidak mampu bergerak lagi. Melihat kedua orang muda itu tak mampu bergerak lagi, Kim Kong Chu tertotok dan Kui Kong Chu tertimpa meja, Ceng Ceng lalu menyeret tubuh mereka dengan mencengkeram rambut mereka keluar rumah itu. Para gadis penghibur dan pengurus rumah hiburan itu sudah sejak tadi lari mengungsi ke tempat lain. Ceng Ceng mengambil tali yang terdapat di ruangan depan, lalu membawa keluar. Akan tetapi ketika ia menyeret tubuh dua orang pemuda bangsawan itu tiba di pintu depan, lima orang penjaga yang bertugas sebagai tukang pukul, menerjang dan mengeroyuknya. Ceng Ceng melepaskan dua orang pemuda itu untuk menghadapi mereka. Dengan lincahnya ia bergerak dan sebentar saja, lima orang tukang pukul itu sudah roboh tak mampu bergerak karena tertotok jalan darah mereka oleh gadis yang amat liai ini. Setelah merobohkan lima orang tukang pukul, Ceng Ceng menyeret lagi Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu sampai tiba tepi jalan umum depan rumah pelesir itu. Dengan cekatan ia lalu mengikat kedua kaki mereka dan menggantungkan tubuh mereka pada cabang pohon yang tumbuh di situ. Dua orang muda itu tergantung dengan kepala di bawah, mirip dua ekor kelelawar. Setelah selesai menggantung dua orang pemuda itu, Ceng Ceng berkelebat masuk rumah pelesir, menemukan alat tulis dan menulis di atas kain sutra putih yang dirobeknya dari tirai kamar. Ceng Ceng menuliskan huruf-huruf besar yang indah di atas kain putih itu. Dua pemuda ini mengandalkan kekuasaan ayah mereka untuk memaksa dan memperkosa wanita. Ayah mereka tidak mampu mendidik anak ini. Setelah selesai menulis, Ceng Ceng membawa kain itu keluar dan menggantungnya di cabang pohon di antara tubuh kedua orang pemuda itu. Setelah melakukan ini, ia segera meninggalkan kota Chin yang malam itu juga. Tentu saja kota Chin yang menjadi gempar. Berbondong-bondong penduduk datang untuk menonton dua orang pemuda yang digantung dengan kepala di bawah pada pohon itu dan mereka yang membawa obor menerangi tempat itu. Mereka juga membaca tulisan itu dan ramailah orang-orang membicarakannya. Tidak seorang pun berani atau mau menolong Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu. Takut terhadap gadis yang menghukum dua orang itu dan juga tidak mau karena mereka semua membenci dua orang pemuda hidung belang yang suka mengganggu wanita cantik. Karena mereka yang melihat Ceng Ceng hanya melihat bayangan putih berkelebat, maka orang-orang menjulukinya Pek Eng Sian Li, bida dari bayangan putih. Dapat dibayangkan betapa marahnya Kim Bayan dan Kui Ho mendengar bahwa putera mereka digantung. Cepat mereka membawa pasukan untuk menolong putera mereka. Dengan galak mereka membubarkan penduduk yang menonton dan membawa putera mereka pulang. Kim Bayan yang menjadi panglimat, tentu saja merasa malu sekali. Dia memarahi Kim Magu habis-habisan, akan tetapi juga marah kepada gadis yang menghina putranya. Dia mengerahkan para pembantunya yang liai untuk mencari gadis berpakaian putih itu. Juga Kui Ho menjadi marah kepada putranya. Dia hanya mengharapkan Kim Ta Chiang Kun berhasil menangkap penjahat wanita berpakaian putih yang telah memberontak itu. Dia sudah mendengar bahwa wanita itu juga yang telah memukul roboh perwira Laikan dan dua losin orang pengawalnya. Kota Chin yang geger dengan adanya peristiwa itu akan tetapi sebagian besar dari mereka merasa bersyukur, apalagi mereka yang merasa mempunyai istri atau anak gadis yang cantik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kim Ta Chiang Kun dan Kui Ta Chin menerima undangan dari kepala daerah Chin Yang, yaitu pembesar Yobun San bagi Chin Yang, kedudukan Yotai Jang ini yang paling tinggi. Dia yang berwenang mengatur kota Chin Yang sehingga biarpun Panglima Kim merupakan komandan seluruh pasukan di wilayah Santung, namun di Chin Yang dia harus tunduk kepada kepala daerah. Setelah mereka berdua datang, Yotai Jin menyambut mereka dan mereka bertiga membicarakan urusan menggemparkan yang terjadi kemarin dan malam tadi. Yotai Jin menceritakan kepada mereka berdua tentang keluarga Chao Kung yang diganggu oleh perwira Lai atas perintah Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu. Dia menceritakan betapa gadis berpakaian putih menolong keluarga terdiri dari empat orang itu dan membawa mereka kepadanya untuk minta perlindungan. Semua keributan itu timbul karena perbuatan Kim Kong Chu dan Kui Kong Chu sendiri demikian Yobun San mengakhiri keterangannya. Dan yang melakukan perlawanan adalah gadis berpakaian putih yang tidak kami ketahui namanya itu. Keluarga Chao Kung sama sekali tidak bersalah. Oleh karena itu, kalau Kim Chiang Kun dan Kui Ta Jin hendak membalas dendam, carilah gadis berpakaian putih itu. Kami harap Jui, Anda berdua, tidak memusuhi keluarga Chao Kung yang sama sekali tidak mengenal gadis penolong mereka itu, sama sekali tidak bersalah, bahkan menjadi korban perwira Lai yang mengumpulkan tenaga kerja secara sewenang-wenang. Hem, keluarga Chao memang tidak bersalah. Akan tetapi gadis pemberontak itu harus ditangkap dan dihukum mati. Saya telah mengerahkan para pembantu saya untuk mencari, mengejar dan menangkapnya kata Panglima Kim Bayan sambil mengepal tinju. Ah, yang menjadi gara-gara adalah Lai Chiang Kun itu. Dia yang melakukan pemerasan. Dia yang merampas dua orang dari keluarga Chao itu. Kenapa putra-putra kami yang disalahkan? Saya akan melaporkan ke kota raja dan perwira Lai akan saya tangkap karena dia melakukan penyelewengan. Sayang selama ini tidak ada penduduk yang berani melapor sehingga kami tidak mengetahui akan perbuatannya. Akan tetapi, saya harap Kim Ta Chiang Kun dan Kui Ta Jin menegur agar putra Jiwi tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama Jiwi sendiri. Dan sekali lagi, kami akan menyuruh keluarga Chao Kung kembali ke rumah mereka dan kami harap jangan ada yang mengganggu mereka karena mereka sama sekali tidak bersalah. Mereka hanya menjadi korban dan ditolong oleh gadis pakaian putih itu. Gadis itulah yang harus disalahkan bukan keluarga Chao Kung. Pertemuan itu selesai dan pada hari itu juga, perwira Lai Koan ditangkap dan dipenjara, menanti keputusan dari kota raja. Sebagai penggantinya, ditunjuk seorang perwira lain yang dipesan agar pemilihan tenaga kerja dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu hanya mengambil seorang laki-laki saja dari sebuah keluarga, dan laki-laki itu pun mendapat upah sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan pemerintah kerajaan. Ada pun Chao Kung sekeluarga boleh kembali ke rumah mereka dengan jaminan bahwa mereka tidak akan diganggu oleh para pejabat di Cinyang. Tentu saja diam-diam Chao Kung, Siok Kan, Siok Hwa, dan Siok Eng berterima kasih sekali kepada Liu Cheng yang telah menyelamatkan mereka. Dengan rahasia mereka bersembahyang untuk keselamatan nona penolong itu, tidak berani terang-terangan karena mereka tahu bahwa gadis itu dianggap pemberontak dan menjadi buronan. Pemuda itu berjalan santai menuju ke utara, ke kota raja. Pakainya sederhana dan wajahnya yang tampan dengan sinar mata lembut itu tampak muram. Pemuda berusia sekitar 22 tahun ini adalah Pou Chun Giok yang dijuluki Bu Eng Chu, si tanpa bayangan. Semenjak kematian Lu Xiang Ni, adik misalnya, Chun Giok merasa sedih dan batinnya tertekan. Dia pun tidak menggunakan marga Suma lagi karena Suma adalah marga gurunya yang sudah meninggal dunia. Dia keturunan marga Pou, hanya satu-satunya dialah keturunan keluarga Pou yang besar. Maka sejak kematian Xiang Ni, dia menggunakan si, marga, Pou. Kini dia melangkah perlahan sambil melamun, terbenam ke dalam duka. Belum juga kesedihannya menipis karena kematian adik misalnya, Lu Xiang Ni secara amat menyedihkan itu. Dia bertemu dengan Chu Aiyin, puteri Butek Sin Leong Chu Leong majikan Bukit Merak dan timbul pula keributan karena kehadirannya. Aiyin adalah seorang gadis yang amat baik, selain cantik jelita juga lihat ilmu silatnya. Gadis itu telah menyelamatkan nyawanya, bahkan membelanya sampai berselisih dengan kakak seperguruan dan dengan ayahnya sendiri sehingga akhirnya gadis itu terpaksa pergi meninggalkan Bukit Merak. Kembali dia yang menjadi gara-gara sehingga Aiyin bertentangan dengan ayahnya dan Suhengnya sendiri. Chun Giok merasa demikian sedih sehingga tubuhnya terasa lemas dan lelah. Melihat sebatang pohon besar yang rindang, dia segera menghentikan perjalanannya, duduk di bawah pohon itu yang melindungi dirinya dari sinar matahari yang mulai panas. Makin dalam pikirannya tenggelam kepada masa lalu, mengenangkan keadaan dirinya sejak kecil, dia merasa semakin tertekan perasaan sedih. Ayah kandungnya tewas terbunuh ketika dia belum lahir dan ibunya meninggal dunia ketika dia terlahir. Dia yatim piatu, tidak pernah melihat ayah ibunya. Kemudian, gurunya, Suma Tiangbun, menjadi pengganti orang tuanya, akan tetapi gurunya itu kini pun telah tiada, juga terbunuh oleh pembunuh ayah kandungnya dulu. Oleh Panglima Kong Teko, musuh besarnya yang telah dapat terbunuh oleh dia dan mendiang Lu Siangni, adik misalnya. Akan tetapi Siangni membunuh diri. Ibu Siangni, yaitu bibinya, juga telah meninggal dunia. Dia telah kehilangan semua orang itu, semua anggauta keluarganya, dan dia hidup sebatang kera, tiada sana keluarga, tiada teman, tiada tempat tinggal. Kemana dia harus pergi? Bahkan gurunya yang menjadi pengganti orang tuanya telah tiada. Satu-satunya orang yang dekat dengan dia hanyalah Pak Kong Lojin, Sukongnya, kakek gurunya, yang juga kini dapat disebut menjadi gurunya karena dia telah menerima gemblengan dari Pak Kong Lojin yang hidup sebagai seorang petani miskin di Tapaisan. Akan tetapi kakek gurunya ini telah tua sekali, usianya sudah 85 tahun dan ingin hidup menyendiri di tempat sunyi itu. Ketika tangannya hendak mengambil sapu tangan dalam saku bajunya untuk menghapus keringatnya, tiba-tiba jari tangannya menyentuh benda keras. Dikeluarkannya benda itu yang ternyata adalah sebuah tusuk sanggul terbuat dari perak dan membentuk sebatang pohon yang liu, cemara. Tusuk konde pemberian Siok Eng sebagai tanda ikatan perjodohan. Terbayanglah wajah Siok Eng dalam benaknya. Gadis yang manis, Putri Paman Siokan yang telah ditunangkan kepadanya. Mengapa selama ini dia tidak pernah ingat kepada Siok Eng? Harus diakuinya bahwa dia mau dijadikan calon suami Siok Eng karena itu sangat dikehendaki mendiang suhunya, Sumatiang Bun. Dia tidak mau mengecewakan suhunya. Dan memang dia merasa suka kepada Siok Eng yang manis. Akan tetapi mengapa dia tidak pernah teringat kepadanya? Dia meragu apakah dia mencinta gadis tunangannya itu. Bahkan setelah dia bertemu dengan adik misalnya, Lu Siang Ni yang telah tewas, kemudian bertemu dengan Chua Iyeen, melihat gadis-gadis cantik itu memiliki ilmu silat yang amat liai, dia merasakan kekurangan pada diri Siok Eng. Siok Eng gadis yang lemah. Adakah cinta di hatinya terhadap Siok Eng yang telah menjadi calon isterinya? Dia sendiri tidak tahu. Akan tetapi yang jelas, dia telah diikat tali perjodohan dengan gadis itu dan bukan sikap seorang jantan kalau mengingkari ikatan itu dan melanggar janji. Tidak, dia tidak akan melanggar janji. Akan tetapi dia merasa malu kalau harus berkunjung kepada tunangannya di Chin Yang itu. Dia kini seorang pemuda yang tiada keluarga, tiada tempat tinggal, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berpenghasilan. Bagaimana mungkin dia berkunjung dalam keadaan begini? Kalau sudah menikah dengan Siok Eng, apa yang dapat diberikan kepada isterinya? Rumah pun dia tidak punya. Sering dia mendengar orang-orang berkata dengan wajah serius bahwa modal orang menikah dan membangun rumah tangga adalah cinta. Dulu dia sendiri membenarkan pendapat ini. Akan tetapi setelah dia banyak merantau dan banyak melihat betapa rumah tangga yang dibangun bermodalkan cinta saja menjadi berantakan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat lain kecuali cinta. Dia melihat betapa cinta merupakan batang pohon dan sebuah pohon baru dapat hidup sempumah kalau ada cabang, ranting, daun, bunga dan buahnya. Kalau hanya ada batangnya saja pohon itu akan mati juga pada akhirnya. Membentuk rumah tangga membutuhkan pertama memang cinta kedua pihak, akan tetapi bukan hanya itu. Ada pula syarat lain yang juga amat penting seperti sumber nafkah karena kalau perut kelaparan mana dapat mencinta. Hidup pun terancam kematian. Sumber nafkah, tempat tinggal, segala kebutuhan hidup di luar makan, hubungan antara anggauta keluarga, kecocokan watak dan selera, kesabaran, dan masih banyak lagi. Tanpa syarat-syarat lain itu, kalau hanya ada cinta saja, kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus. Betapa banyaknya pasangan yang sebelum menikah bersumpah disaksikan bumi dan langit bahwa mereka saling mencinta sampai mati, baru menjadi suami istri beberapa lamanya saja sudah bercerai dan saling membenci. Cinta mereka berubah menjadi benci yang demikian mendalam sehingga mereka tidak peduli akan nasib anak-anak mereka setelah terjadi perceraian. Chun Giok membiarkan pikirannya melayang-layang, melamun tidak karuhan. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh derap kaki kuda dan melihat serombongan orang berkuda datang dari arah selatan. Ketika dia melihat bahwa rombongan itu terdiri dari orang-orang yang berpakaian perwira, Chun Giok cepat menyembunyikan diri dengan melompat ke atas dan terlindung daun-daun yang lebat. Rombongan itu terdiri dari enam orang, semua berpakaian perwira yang gagah, dengan pedang tergantung di pinggang masing-masing. Mereka berhenti di bawah sebatang pohon yang tak berbegitu jauh dari tempat Chun Giok bersembunyi. Karena ingin mengetahui apa yang dilakukan rombongan itu, yang mungkin juga mencarinya sehubungan dengan bentrokan antara dia dan kong seputera mendi yang panglima kong teko itu. Maka Chun Giok lalu mempergunakan ilmunya meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali, melayang atau melompat dari pohon ke pohon lain tanpa menimbulkan suara berisik seperti seekor burung saja. Akhirnya dia berada di pohon besar, di atas enam orang yang menghentikan kuda mereka itu. Chun Giok mendengarkan percakapan mereka. Benarkah gadis pemberontak yang lihai itu telah tertangkap? Tanya seorang perwira tinggi kurus setengah tua kepada rekannya yang masih muda. Benar, Kim Ta Chiang Kun sendiri yang turun tangan dan dibantu oleh belasan orang perwira, baru dia dapat menangkap perempuan itu. Kini ia ditawan di kelenteng tua di bukit depan itu, dijaga oleh para perwira pembantu. Kim Ta Chiang Kun menanti anak buahnya mengambil sebuah kereta kerangkeng untuk membawanya ke Chin yang di mana ia akan diadili dan dihukum. Maaf. Ada halaman yang hilang. Tua. Maka kini dia cepat melompat menjauhi rombongan itu dan mempergunakan ilmunya berlari cepat, mendahului mereka menuju ke bukit itu. Di lareng bukit itu Chun Giok melihat sebuah kuil tua dan di luar kuil terdapat belasan orang pengawal yang melihat pakaiannya bukan prajurit-prajurit biasa. Mereka adalah perwira-perwira pembantu Panglima Kim Bayan dan rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh. Lima orang perwira menjaga di depan kuil, lima lagi menjaga di belakang, dan di kanan dan kiri kuil masing-masing terdapat tiga orang perwira. Semua ada enam belas orang. Chun Giok dapat menduga bahwa mereka bukan prajurit sembarangan. Akan tetapi, bagaimana besarpun bahayanya, dia harus menyelamatkan A.I.I.N. Andai kata yang ditawan itu orang lain, kalau orang itu tidak bersalah, dia pun siap untuk menolongnya. Apalagi yang ditawan adalah Chu A.I.I.N., gadis yang telah tiga kali menyelamatkan nyawanya. Pertama ketika menolong dia yang roboh pingsan di tepi sungai, kedua kalinya ketika dia diserang ayah gadis itu, dan ketiga ketika dia hendak dibunuh Kongsek. Tentu dia akan siap menolong dan berani menempuh bahaya yang bagaimanapun besarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.